Bersama gue Kokosan dan di sebelah sana ada Kelomang. Kelomang, di tengah ada model yang baru gue temuin ya. Emang lo juga baru-baru ketemu? Boleh kenalan siapa namanya kok? Rizka. Rizka Putri Kakasih. Rizka Putri Kakasih. Kokohinata. Dia tau gak Kakasih? Kamu senyum-senyum aja, jangan berpesona kayak gitu. Gak tahan, mau ngeliat mata kamu aja jadi gak konsentrasi sama senyum kamu. Baru kali ini ya. Ini kok gak tau udah bocil-bocil ini pada rame. Ini gak ya? Kok bingung ini? Ini gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Iya, namanya kita di tempat umum ya guys ya. Nah sekarang, terima kasih. Seberapa banyak kealaman lo di dunia model ini? Sebenarnya lo. Cuman baru kokum kayak setahun gitu ya. Kenapa? Ambil apa tuh lo? Gak ada kok. Mager. 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 Baru aktif lagi sekarang. Jangan-jangan pun aktifnya gara-gara gue. Wah, gak sengaja. Gak sengaja. Gak kalau untuk event. Event baru ini. Tapi kalau kayak foto personal private. Salah ya. Nah, personal private tuh. Sprivasi apa? Sebenarnya gak privasi banget sih. Masih wajar. Bukan yang kayak bar-bar gitu. Gak apa-apa sih kalau bar-bar juga. Gue sih maunya begitu. Maunya gitu. Boleh lah tuh. Boleh. Boleh. Artinya ada kesempatan ya. Tapi terbatas kita aja internal. Tahu-tahu aja itu. Oh, yang tau-tau aja. Nah, Riska. Pengalaman di dunia modeling ini. Apa sih yang lo pernah gak suka gitu. Dengan kondisi. Entah tawaran. Entah konsep yang bikin lo gak nyaman. Ya, kayak misalnya. Sebenarnya kayak sepele sih. Kayak misalnya. Dia itu minta konsepnya awal kayak gini kan. Misalkan kayak wardrobe itu. Misalkan udah dari aku gitu kan. Dia minta konsep. Satu dua misalkan. Udah nih pas disana tuh kayak ada nambangin gitu. Terus kayak misalkan. Itu kan misalkan kalau playbook kayak gitu. Misalkan deal-dealnya itu disana cuma dua fotografer. Tiba-tiba nyampe disana. Empat. Iya gitu. Ini kayak gak sesuai di awal ngomong. Gak sesuai di awal kontrak lah. Iya. Yang bisa beli selain itu. Pak, jadet. Apa ya? Kayak misalkan. Fotografenya agak-agak. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Naci. Sambal waga-gagak. Natal. Natal. Banyak juga sih. Oke guys. Kita lanjut lagi. Tadi tiba-tiba ada audio. Malau ini adalah pertunjukan air mancur. Nah, jadi dia udah putar audio itu bertanda di 8 banteng ini ada pertunjukan air mancur. Joget. Nah, lanjut. Aku kayaknya Rizka aja lah ya. Iya lah. Beban. Manggil saya boleh gak? Belum. Belum. Karena aku baru ketemu hari ini. Ada proses ya. Ada proses. Ada proses. Nah, hal-hal yang paling gak lo sukai tadi konsep-konsep foto ini apa sih? Sebagai model ya? Iya, iya. Kalau kan konsep-konsep aku masih aman-aman aja sih. Kalau kayaknya tuh aku belum berani ngambil. Belum ya? Belum. Belum ya? Tapi lo percaya gak sih gak? Jadi catik banget loh. Gila sampe. Dia sih. Eh, bihun. Eh, bihun di Subang, umu. Eh, biru. Lu gak percaya lu. Bihun di Subang, biru. Apa, gak, gak. Buk, mu. Itu belum. Tapi kalau bikinnya. Tapi gak juga. Lebih teges. Lebih teges. Bikinnya gak. Bikinnya gak ambil juga. Tapi yang aman. Feksi juga seksi yang masih esok. Tapi bikinnya yuk. Bikinnya yuk. Biar gak sih? Baru juga ya? Enggak. Asal jangan cuma dia doang. Maksud gue. Iya, jangan dulu doang. Gue ajak loh. Enggak. Maksud gue. Itu eventnya modelnya ada lima. Salah satunya dia gitu. Bukan dia doang. Kalau dia doang kan takutnya kan. Karena gak ada yang nemenin dia gak berani. Oh, iya. Bener. Tapi banyak yang ngajakin. Event bikini gitu. Cuma akunya belum mau ngambil yang kayak gitu sih. Masih yang aman-aman aja. Seksi juga masih esok gitu. Lu sejak kapan sih lu cantik gitu? Ya, kalau ganteng kabur nih ya, posan. Iya kan? Gak juga sih. Kalau selama gak terlihat daleman, gue gak kabur. Gue demit apapun ya. Pokoknya baru kali ini denger suara dia loh. Beneran, enggak. Karena biasanya dicat. Dicat aja. Oh, typingan doa. Iya. Kalau mau event. Apaan nih ngomongin event juga baru kemarin. Iya. Gak ada. Tapi sebelumnya aku pernah naik flyer loh, ko. Yang pasti. Oh iya, kamu yang php-an aku. Dia bilang. Dia mau ikut. Tapi lagi di Bandung. Jadi aku belum pulang. Kan event kan masih hari minggu kan. Aku masih di Bandung. Menurutnya juga ada aku. Iya, iya. Aku ingat. Cuman itu. Kayaknya di sini juga deh. Kalau gak salah apa di kotor. Kapon banteng. Iya, udah naik mair juga itu. Nah, kesulitan-kesulitan lu dalam menjalani profesi model apa sih? Kesulitan. Apa ya? Iya sih, enjoy aja. Enjoy aja ya. Masalah. Kalau kesulitan gak ada berarti ubah ke banyak tantangan. Tantangan yang belum lu dapet tapi lu pengen gitu. Tantangan dalam mungkin lu pengen foto dengan konsep seperti ini. Tapi belum ada yang nawarin. Oh, ini sempet. Kita udah gini. Cuma waktu itu aku pengen nyobain ini aja sih. Kayak kolam-kolam gitu. Cuma jangan yang terbuka kayak gini banget. Kolam kan lu tau. Aku kan bikin yang gini banget gitu. Jadi masih ada simsuit kayak gitu. Waktu itu tuh udah hampir udah ada konsepnya. Dan aku udah ikut eventnya dan ternyata hujan. Ya jadikan lah kolam. Oh, fotografernya mungkin yang gak punya space buat moto kalau hujan. Iya, karena waktu itu hujan jadi gak jadi. Ada temen ini apa sih? Apa Anda lihat-apa? Anda lakukan itu kemarin sempet dapat. Tapi itu iklan sih. Tapi ke video. Di Karimun. Udah. Apa Davi? Iya. Gak ada isi smartphone. Itu pun smartphone-nya gak pake alat. Iya lah. Nama itu smartphone. Maksudnya gak pake kayak kacamata. Kayak gitu-gitu. Kenapa gak? Karena dia mintanya biar kayak kita lepas aja gitu. Kalau pake kacamata gak perlu cantik. Iya. Iya kalau pake Google kan. Iya juga. Nah terus. Apa maksudnya? Kebiasaan buruk lu yang uncoffable. Iya. Yang gak tertampak. Apa ya kebiasaan? Apa lu ngopil? Ngopil di... Di luasain. Iya. Enggak sih suka ini aja. Ngarit aja sih. Ngarit mah. Enggak kebiasaan buruk unik. Nah lebih spesifik. Kebiasaan buruk unik. Yang orang lain gak pernah lakuin. Kalau ngarit lo banyak. Apa dong? Apa ya? Suka kayak gak sadar gitu gak sih? Kalau kebiasaan buruk sendiri. Kayak gak sadar aja gak sih? Ngarit apa ya? Menurutku buat aku. Enggak nih aku nih. Kalau kebiasaan dulu gue nih. Yang orang banyak gak tau. Tapi yang deket gue tau. Satu kebiasaan. Gue kalau gak bisa tidur. Harus nonton bokep biar bisa tidur. Itu kebiasaan. Oh kebiasaan buruk. Emang muka lo cocok deh. Kalau gak percaya tanya ribu. Iya. Muka lo identik banget sama bokep. Gue kalau udah gak bisa tidur. Makin gak bisa tidur goblok. Gue juga bukan soal. Gue gak pernah nonton gitu. Tapi itu makin gak bisa tidur. Gak. Wah nih bapaknya. Makin bangun ya. Iya. Itu dulu gak percaya. Kalau gak bisa tidur itu. Obatnya cuma satu. Itu pun beberapa minggu ini ya. Itu kenapa? Gue kebetulan ketemu channel Youtube. Itu sisi terang. Ngebahasanya planet semua. Lu kan gak ngerti persisnya apa itu. Tapi filmnya itu. Rata-rata di atas satu jam. Tidur gak lu kira-kira? Dia ngebahas Mars. Kapan ketemu bumi. Itu baru bisa tidur. Beneran. Beneran. Kalau yang bikin gak bisa tidur. Kalau ketemu. Misalnya lagi ngebahas Timnas. Mas kan lagi anget-angetnya tuh. Itu bener gak bisa tidur. Makin kuat. Lanjut. 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 Kayak gitu. Tapi kalau peran-peranet enggak. Langsung tidur. Kalau gue lima menit nih. Setel. Pakai headset. Lalu tidur. Atas tidur. Bawa bangun ke lu. Enggak. Kalau matanya sepuluh menit. Udah kenangan suara desangan. Lima menit tuh. Anjing. Itu video kemana-mana tuh suaranya audio. Tanya dari kiri gitu. Terus liat. Rizka menurut Rizka. Kembali ke pembahasan ya. Menurut Rizka. Rizka ini sedewasa apa sih? Sedewasa apa? Ya mandiri aja. Mandiri aja ya? Emang selamanya dimandiin. Kok gak aku mandiin? Mandi bareng aja ya. Gak usah. Kok yang mandiin dia yang nyiasinin. Amin, amin dia aja gak diikutin sama malaikat. di dunia kamu lembut banget sih suara kamu kalau settingan itu jadi orang bisa ber-acting di depan pasangan maksudnya mempraktekkan peran bukan mendalami peran ya ini mempraktekkan peran yang pernah didapet gitu kan dipraktekin di depan pasangan yang penting jangan di dalem ini kan yang enak sih di dalem sih yang enak di dalem nih di dalemnya kalau keluarnya di luar kalau ngomongin cowok lu demennya cowok yang gimana sih yang enak aja enak dimana enak ditasun nah kalau ini udah lu outframed udah pasti bukan lu gitu kalau enak dilihat udah jelasin iya kalau tadi si Nabila lu masih masuk ke karya karena tampang bisa diperbaiki katanya enggak juga sih kalau lu gak bisa diperbaiki kalau lu sih kayaknya hal yang susah ya diperbaiki mau ke Korea iya lepaskan mau iya ujung-ujungnya gua yang penting cuan ya cuan mah kalau udah ada ini sekarang kebanyakan cowok eh kalau menang lebih jangan ngomongin operasi gitu ntar jadinya badak iya iya sama yang apa yang penting ada pegan sih ada kerjaan oh ini kerjaan ya yang penting ada kerjaan gua ada temen lu apa nih tukang ikulin sampah komplek gua ada kerjaan lu gak lu enak dilihat gak iya sih gua kebalik kebalik cewek juga kadang-kadang kayak gitu ih ngeliat sekadar pengamin kalau memang good looking keistimewaan lu apa sehingga cowok patut memperjuangkan nah apa yang istimewa dari diri lu sampai lu ayo sombong dikit sombong dikit ntar dimakil lagi enggak yang segini gak jelat-jelat makan enggak misalnya diaduk kemana-mana dressnya kok oh enggak maru-maru nggak usah gitu eh kalau lu jelek gua gak mungkin gue aluh iya iya makanya ya makanya itu apa gak gatel pula oh enggak gak gatel ini cakep tapi gak gatel tapi protensi segitu iya enggak po enggak dong aku gak pernah selesai tapi gua juga karena memang gua gak pertama memang gak kenal dia banget makanya udah dia dijawab iya udah gek gak ada lagi woi langsungan itu gak ada lanjut lagi cuma tadi aja gua ngingetin hari ini dateng ya udah itu doang enggak ada udah jelas gak lagi gua di bahas nanti kalau aku banyak nanya tadi enggak 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 dalam arti kok kan biasanya juga proaktif kan oh iya biasanya gini-gini tapi enggak krup kermas sama dia udah gitu ya baru-baru self iya belum jadi adik belum jadi adik kelasnya ketua OSIS ketua OSIS tidak bukan lagi ngobrol doang ya ketua OSIS mah bebas guys iya enaknya begitu nah sekarang nih yang hal paling nyebelin di antara kita berdua apa sih iya iya adik kan aku bilang pernah lama gimana nih sekarang bisa aja ilfi lu apa ini bener-bener di paling-paling garing ini paling garing ini orang juga juga kagak kagak kenal dia banget gua mau skipnya cakep banget kan iya 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 kalau gua sih bilang nggak cuma cakep manis tapi menurut gua ya ini wajah-wajah gini sih ee wajah KUA banget apa tuh dihalalin iya dihalalin iya harus cepet dihalalin, Em kalo nggak kan di duluin doe di duluin cacot di duluin doe cacot sayangnya dia targetnya udah terlalu jauh dia 232 kalau dia 232 masih masuk kan emang berapa 251 di muda-muda bener 732 2024 berapa Oh iya enggak sih seger ya kira-kira masih gila anakku aja udah umurnya udah seumuran dulu di umur idutnya sama 2001 itu dia 2001 ya Allah saya guys eh thank you udah nonton video ini pokoknya walaupun obrolannya garing minimal kita punya materi buat kedepannya setelahnya bisa bisa lagi ngajak-ngajak dia lagi nih ya thank you udah julat buat Rizka yang hari ini udah jauh-jauh dari planet sebelah Jakarta udah tembakan antin oke see you next video Terima kasih